Kitab Samuel yang pertama, pasal 27 Daud tinggal di negeri Filistin Tetapi Daud berpikir, Pada suatu ketika, Saul pasti akan membunuh aku juga. Jadi, lebih baik aku pergi ke negeri orang Filistin dan tinggal di situ, sampai Saul merasa jemuh dan berhenti mengejar aku. Dengan demikian, aku akan lupu dari tangannya. Daud membawa ke enam ratus anak buahnya serta keluarga mereka untuk meminta perlindungan kepada Raja Ahis Putra Ma'ok di kota Gad. Lalu, Daud dan orang-orangnya tinggal di situ. Juga Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, Janda Nabal dari Karmel, mendampingi dia. Mendengar bahwa Daud telah mengungsi ke Gad, Saul menghentikan pengejarannya. Pada suatu hari, Daud berkata kepada Raja Ahis, Jikalau Tuhanku setuju, izinkanlah kami pindah dari kota kerajaan ini ke salah satu kota kecil di kerajaan Tuhanku dan tinggal di sana. Raja Ahis memberikan ziklak kepada Daud yang menjadi milik Raja-Raja Yehuda sampai sekarang. Mereka tinggal di situ selama setahun empat bulan di antara orang-orang Filistin. Daud dan para pengikutnya menyerbu orang Gesur, orang Kirzi, dan orang Amalek, yaitu bangsa-bangsa yang sejak zaman dulu mendiami daerah Sur sampai tanah Mesir. Di setiap daerah yang diserbu mereka, tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Mereka juga merampas domba, sapi, keledai, unta, dan pakaian. Lalu mereka pulang kepada Raja Ahis. Jika Raja Ahis bertanya, kemanakah engkau mengadakan penyerbuan hari ini? Maka Daud menjawab, kesebelah selatan tanah Yehuda. Atau, kesebelah selatan tanah orang Yerahmeel. Atau, kesebelah selatan tanah orang Keni. Daud tidak membiarkan seorang pun hidup supaya tidak ada yang datang ke Gat dan memberitahukan kemana sebenarnya mereka telah melakukan penyerbuan. Raja Ahis mempercayai Daud dan ia berpikir, pasti bangsa Israel sangat membenci Daud atas segala perbuatannya itu. Sekarang ia akan tetap tinggal di sini seterusnya dan mengabdi kepadaku. Terima kasih telah menonton!